Intro Modus FP ini memang sangat rapi Dia punya pengendali barang, dia punya pengendali keuangan Dan satu lagi, ternyata dia punya pengendali money laundering Saya mulai membantu Freddy itu mulai 2013-2014 Berperan sebagai penari tunai sama, store tunai dipang Intro Lapangan Bayangkara Jakarta Selatan tidak seperti biasanya Hari itu, di lapangan ini tampak berjejer pria berpakaian oranye dengan tangan di borgol Di belakangnya tampak berjejer barang bukti uang senilai 65 miliar rupiah Serta sabu seberat 120 kilogram Bareskrim Polri memamerkan hasil tangkapannya Memburu gembong narkoba kakak Freddy Pratama dan menangkap puluhan kaki tangannya Jaringan Freddy Pratama ini boleh dikatakan sebagai sebuah jaringan yang memang rapi Pengungkapan yang dilakukan adalah berdasarkan pada adanya kesamaan modus operandi Jadi ketika kita mengungkap kasus-kasus narkoba Kemudian dievaluasi oleh teman-teman di Bareskrim Ada kesamaan modus operandi Yang digunakan oleh para sindikat tersebut Khususnya penggunaan alat komunikasi Yaitu menggunakan aplikasi Blackberry Messenger Enterprise Terima dan Wire Tumpukan uang ini jumlahnya mencapai 1,6 miliar rupiah Direkturat narkoba Polda Lampung menemukan uang tersebut di dalam laci Yang disembunyikan di bawah tempat tidur Diduga kuat uang miliaran ini hasil bisnis haram peredaran sabu jaringan internasional Tidak hanya di Jakarta Kepolisian kemudian melanjutkan perguruan ke Karawang, Jawa Barat Di bagasi kendaraan Polisi mendapati sebuah koper Dan bungkusan yang diduga berisi uang Koper kemudian dibuka Dan muncullah tumpukan uang kertas berwarna merah Setelah dihitung, dari koper ini didapati uang senilai 2,4 miliar rupiah Lantas siapa pemilik uang ini? Pemiliknya adalah Freddy Pratama Pria berusia 38 tahun asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan Dengan nama samaran Miming, Freddy Miming, Wang Siaming Freddy menjelma menjadi gembung besar narkoba di Indonesia Padahal ia hanya seorang anak pengusaha restoran di Banjarmasin Pertama pengungkapan ini memang kami bekerja Itu sudah sekitar dari bulan Februari Ketika banyak polda-polda di wilayah Itu melakukan penyidikan jaringan FP ini dengan modus yang sama Dimana modus FP ini memang sangat rapi Dia punya pengendali barang, dia punya pengendali keuangan Dan satu lagi, ternyata dia punya pengendali money laundering Uang miliaran rupiah yang ditemukan Diduga hasil pencucian uang dari putaran bisnis gelap bernama narkotika Setelah kami pelajari Kemudian ternyata Ada aliran dana Sejumlah uang itu Masuk kepada Pihak keluarga Nah, kami mulai melakukan Sesuai dengan prinsipnya Penyidikan money laundering ya Follow the money, follow the document Follow the asset semuanya Kami mulai lakukan penelusuran Selain menyita uang Polisi juga menyita sejumlah aset milik Freddy Pratama Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan misalnya Sebuah hotel, satu cafe, dan sebuah restoran Di Sitama Bespolri Polisi juga menyita sejumlah mobil mewah dan satu motor besar Freddy sangat lihai Ia mengatur peredaran sabu dari Thailand Sabu kemudian diselundupkan ke Malaysia dan Indonesia Saking pentingnya Freddy Pratama untuk ditangkap Kepolisian memburu Freddy dengan kode Sandi Escobar Seperti apa struktur jaringan narkoba Freddy Pratama? Musik Modus FP ini memang sangat rapi Dia punya pengendali barang Dia punya pengendali keuangan Dan satu lagi ternyata dia punya pengendali money laundering Saya mulai membantu Freddy itu mulai 2013-2014 Berperan sebagai penari tunai sama store tunai dipang Bares Grimpolri bekerja sama dengan polisi di Raja Malaysia Drug Enforcement Administration atau DAA Serta sejumlah instansi dalam negeri Akhirnya bisa membongkar jaringan narkoba internasional Dan berikut struktur jaringan narkotika Freddy Pratama Freddy Pratama alias Miming mengendalikan narkotika dari Thailand Ia kemudian merekrut W.J sebagai pengendali keuangan Freddy juga merekrut Yusa yang mendapat peran sebagai pengelola aset Untuk kurir dan pengendali peredaran narkoba Freddy menggaet MR alias Vito alias Fandi Sementara itu MFN dijadikan sebagai koordinator kening palsu KI direkrut Freddy sebagai kurir uang cash dari Indonesia ke Thailand KI kemudian merekrut BP yang masih buron sebagai anak buahnya Untuk membuat dokumen palsu, Freddy mendelegasikan kepada BP Secara eksklusif, tim telusur TV One menemui dua tersangka Anak buah Freddy Pratama, keduanya bernama Yusa dan Tri Wahyu Berikut wawancara eksklusifnya Saya kenal sejak 1999 Waktu itu kami sekolah di tempat yang sama di Malang Dia kelas satu, saya kelas dua Kebetulan dia adik kelas saya Itu di tahun 2007 Dia telpon ke rumah, waktu itu masih ada telpon rumah Dia bilang kalau mau main ke Malang Ya silahkan kalau mau main Mainlah dia ke Malang dan Ngobrol-ngobrol Dari situlah Saya tahu kalau dia kepingin jadi Bandar narkoba Cuma saya katain Gila kamu kata saya Saya pikir dia bercanda Ternyata beneran Nggak seberapa ngerti ya Tahu-tahu ada uang masuk Tiba-tiba kamu lihat di rekening kamu yang Anggep A gitu ya Di A ada masuk nggak duit Kemudian dari situ Saya coba ke ATM Ternyata ada Sudah saya laporan ke dia Kalau yang rekening saya sendiri tetap 8 Kemudian ada rekening lain Yang nama orang lain Tiba-tiba dikirimin sama Freddy Oke Berapa total yang dikelola rekening? Itu ada 24 kalau nggak salah 24 Tahun 2021 itu dikasih tahu kalau Dia kepingin berhenti kerja narkoba Disuruhlah saya datang ke Thailand Di Januari saya datang ke Thailand 2022 Itu dikasih tahu kalau dia mau Berhenti dari kerja narkoba Selama di sana dikasih tahu lah Kalau habis ini kamu sudah Nggak kasih-kasih lagi Karena saya sudah berhenti Setelah pulang dari sini Kamu saya kasih pesangon Buat usaha Bisa maunya? Betulan saya dikasih satu M Selain Yusa Ada tersangka lain bernama Tri Wahyu Ia merupakan kakak kelas Freddy Saya mulai Bantu Freddy itu mulai 2013-2014 Berperan sebagai penarik tunai sama Store tunai di bank Penarik tunai sama store tunai? Sejak 2013-2014? Nggak selama cuma 8 bulan pas 9 bulan Pada tahun itu ya? Jadi selain itu ada lagi perannya? Dulu penarik sama Hampir sama Tapi di 2019-2020 Itu ngapain? Sama Ada orang bayar Mau bayar Saya harus Jadi terima uang sama store tunai? Bukan terima uang Jadi Ada orang mau bayar Saya harus minta rekening Buat bayar Operator Operator bayar Itu nominalnya Biasanya berapa Kalau seingat saya itu Sekitar 200-300 lah Boleh besar Tapi bisa 3-2 hari sekali Bisa 3 hari sekali Dari kenal itu Kenalin sama temen Terus temen hubungi saya Kalau pas dari tahun 2013-2014 Itu Di hubungi si Freddy Disuruh bantu dia Di bank Cuma buat tarik tunai sama store Waktu itu tahu Kalau itu Dari bisnis Narkoba Kalau awalnya Tidak tahu Karena Gak mungkin ngakuin juga kan Kalau saya ditanyain Ditanyain kan Ditanyain Ini buat apa? Mau buat judi bola sama togel Ya Dia semua yang perintah Ini kamu harus tarik Ke bank segini Nanti catur Ke bank segini Kesini Kesini Dari mata saya Orangnya baik Baik Kalau Suka bantu Ya Dia suka bantu Apalagi kalau Dibilang Kita bilang aja Ada orang gak mampu Pasti dibantu Gak mungkin Awalnya saya disuruh cari Saya disuruh cari Cuma saya gak ketemu Terus Akhirnya saya dikirimi kontak Dikirimi kontak Apa ya Kalau bilangnya Maklar tanah Dia dapet dari google juga Oh ini Coba kamu hubungi Nah dari situlah Ketemu Ini tanah ini Dijual tanah ini Dijual tanah itu Kalau Kalau yang tanah saya pribadi pak Jadi atas perintah freddy juga Jadi Duit itu ada yang cash kan pak Jadi yang cash 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 Itu nanti dibuat dp 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 Nanti kalau Pas waktu mau pelunasan Ini orangnya minta pelunasan Ya udah kamu ke bank Kadang RTGS Kadang Banyak lah pak Beritanya itu 2014 itu kan Saya dapat Surat dari Kalsel kan Dari BNNP Kalsel itu Bahwa Rekening saya ini Terkait Narkoba Nah saya kan gak tau Terus saya disuruh pergi itu Berangkat 2014 Sampai 2016 Eh 2015 Akhir Selama setahun disana Di Thailand Iya Ketemu Semua biaya dari freddy Semua Kombes Pol Jayadi Wakil Direktur Narkoba Baris Krim Polri Menjelaskan secara rinci Proses terbongkarnya Kartel Sabu Freddy Pratama Bagaimana awal mula Teman-teman Penyidik bisa mengungkap itu Berawal dari Pengungkapan yang terjadi Di Polda Lampung Kemudian di Polda Kalimantan Selatan Kemudian Baris Krim juga Mengungkap Kemudian dari Beberapa kasus Yang diungkap tadi Kami mencoba Untuk Menganalisa Dari analisa Yang kami lakukan Nah ternyata Ada Persamaan Modus operandi Yang dilakukan oleh Para tersangka Di beberapa tempat Seperti yang ada Di Lampung Kemudian di Kalsel Kemudian di Jawa Timur Termasuk yang ada Di Jakarta Modus operandi Yang dilakukan oleh Jaringan ini Adalah Dengan menggunakan Aplikasi BBM Messenger Nah Dari Analisa Yang kami lakukan Menggunakan Aplikasi BBM Messenger ini Kemudian Dapat kami Simpulkan Bahwa Ini dikendalikan Oleh Satu orang Menurut Kombes Pol Jayadi Jaringan Freddy Pratama Sangat rapi Terstruktur Dan terputus Nah kemudian Di bawahnya lagi Di sini Ada yang namanya Pembawa Sabu Yang nantinya Akan diedarkan Ke beberapa Jaringan Yang ada di Bawahnya Baik yang ada Di Lampung Kemudian Ada yang Di Kalimantan Selatan Ada yang Di Jakarta Ada yang Di Jawa Timur Termasuk Ada yang Di Sumatera Utara Nah jaringan Itu Bekerja Sangat rapi Terstruktur Dan jaringan Ini Terputus Modus FB ini Memang Sangat rapi Dia punya Pengendali Barang Dia punya Pengendali Keuangan Dan satu lagi Ternyata Dia punya Pengendali Money Laundering Saya mulai Membantu Freddy Itu mulai 2013-2014 Berperan Sebagai penari Tunai Sama Store Tunai Dipak Gembong Gembong Narkoba Freddy Pratama Merupakan Nama Baru Dalam Kartel Narkotika Di Republik Ini Usai Freddy Budiman Dieksekusi Mati Di Nusa Kambangan Tahun 2016 Belum Ada Nama Besar Lagi Yang Mencuat Sebagai Pengendali Peredaran Narkoba Terbongkarnya Sindikat Narkotika Jaringan Internasional Freddy Pratama Tidak Lepas Dari Gagalnya Penyelundupan Sabu Ke Indonesia Sejak Tahun 2020 Hingga Tahun 2023 Freddy Pratama Sudah Menyelundupkan 10,2 Ton Sabu Ke Indonesia Namun Ada Juga Upaya Penyelundupannya Yang Digagalkan Oleh Pihak Kepolisian Seperti Yang Terjadi Di Banjar Masin Kalimantan Selatan Dan Lampung Selatan Pagi itu Sebuah Transaksi Narkoba Di Jalan Veteran Banjar Masin Kalimantan Selatan Digagalkan Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan Setelah Melalui Pengembangan Polisi Lalu Menemukan Sebuah Rumah Di Komplek Melati Banjar Masin Yang Diduga Menjadi Gudang Penyimpanan Sabu Polisi Juga Menemukan Sejumlah Barang Bukti Sabu Yang Disimpan Di Dalam Mobil Yang Telah Dimodifikasi Dari Pengungkapan Ini Polisi Menyita Sabu Siap Edar Seberat 45 Kilogram Dari Tangan Tersangka Kurir Jaringan Internasional Selain Selain Digagalkannya Penyelundupan Sabu Jaringan Freddy Pratama Di Kalimantan Selatan Polres Lampung Selatan Juga Menggagalkan Upaya Selundup Sabu Jaringan Freddy Mobil Ini Digeledah Satres Narkoba Polres Lampung Selatan Karena Diduga Menyelundupkan Puluhan Kilogram Sabu Dan Benar Saja Puluhan Bungkus Sabu Seberat 35 Kilogram Dengan Bungkusan Teh Cina Akhirnya Ditemukan FP Ini Adalah Mengendalikan Jaringan Asia Tenggara Thailand Kemudian Malaysia Kemudian Indonesia Freddy Freddy Pratama Sungguh Menjadi Sosok Fenomena Lingkaran Bisnis Haram Narkoba Lintas Negara Selain Rapi Dan Terstruktur Kartel Freddy Pratama Rupanya Menawarkan Keuntungan Yang Sangat Menggiurkan Saya Saya Minta Pensiun Selesai 2021 Dikasih Uang Pesangon 600 Juta Ya Karena Saya sudah berhenti Setelah pulang Dari sini Kamu Saya kasih Pesangon Buat Usaha Betulan Saya Dikasih Satu M Dagang Narkoba Memang Menggiurkan Keuntungan Yang Besar Bahkan Menyeret Sejumlah Nama Sebut Saja Selegram Adelia Putri Salma Dan Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami Perburuan Freddy Pratama Gembong Narkoba Asia Tenggara Lewat Operasi Bersandi Escobar Tampaknya Bukan Main-main Polri Menargetkan Freddy Pratama Dapat Ditangkap Dalam Keadaan Hidup Atau Mati Dapat